Kepasih membeludaknya pemudik di tahun ini, pemerintah menambah armada hingga 10%. Selain itu, sebanyak lebih dari 145 ribu personil gabungan Polri dan TNI diterjunkan untuk pengamanan arus lalu lintas. Dan Kapolri juga menghimbau pemudik sepeda motor untuk menggunakan jalur alternatif yang lebih aman dan terhindar dari kemacetan. Jumlah pemudik yang diprediksi akan naik tahun ini, pemerintah melalui kementerian perhubungan dengan kementerian terkait telah berupaya mengantisipasi hal tersebut dengan menambah armada untuk para pemudik. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelayanan mudik dengan mengoperasikan posko nasional untuk memantau arus mudik. Sementara itu, untuk angkutan laut, pemerintah menambah 3 buah kapal di Pelabuhan Merak Bakau, Heni. Masing-masing kapal memiliki kapasitas mengangkut 800 orang dan 200 sepeda motor. Sarana itu untuk moda jalan raya atau bus itu naik dibanding operasi lebaran tahun lalu naik kira-kira 5% menjadi 44.871 bis, itu AKAP, AKDP, dan bariwisata. Kapal penyeberangan naik dari 174 kapal tahun lalu yang beroperasi menjadi 187 di tahun ini atau naik 13, ini naik 8%. Untuk laut, itu hanya naik 5 kapal dari 1.259 menjadi 1.264, termasuk 2 kapal dari TNI AL yang disiagakan apabila memang ada kebutuhan yang meningkat pesawat. Sementara demi keamanan dan kelancaran lalu lintas, Kepolisian Republik Indonesia, bekerjasama dengan pasukan Kabungan TNI mengerahkan lebih dari 145.000 personil. Dan untuk pemudik yang menggunakan sepeda motor, Kepolisian juga memberikan jalur alternatif untuk menghindari kemacetan. Sepeda motor, karena sepeda motor ini termasuk yang 70% terlibat di dalam kecelakaan. Oleh karena itu, kita siapkan jalur alternatif untuk sepeda motor, mulai dari Kerawang bisa keluar Cikalong dan Ciasem. Meski kini tol Cipali sudah bisa digunakan, namun kepolisian juga memprediksi tetap akan terjadi kemacetan di beberapa titik, seperti di Brebes hingga Tegal. Selain itu, pemudik juga harus mewaspadai 107 titik pasar tumpah yang tersebar baik di jalur Pantura maupun jalur selatan. Dari Jakarta, Anissa Justitya dan Yudi Rahman, Emensi Media memberitakan.